Hai guys welcome to science edu channel jangan lupa untuk subscribe channel ini like and comment thanks untuknya sudah subscribe Hai guys welcome to science edu channel perkenalkan nama kristantika dari Universitas Negeri Yogyakarta pendidikan IPA 2018 di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara menganalisis gerak citu bebas menggunakan program tracker pertama kalian harus membuka program mereka kemudian akan tampil gambaran seperti ini kemudian klik open cari file video tentang kelak citu bebas yang sudah disimpan di komputer sepenuhnya kemudian di kanan filter new protect min 90 lalu kalian memilih bagian video dia akan dianalisis caranya klik play dulu hingga meletakui berkian video yang perlu dianalisis ini adalah bilangan serem lalu kalian menentukan serem dia akan dimulai dan serem keberapa video akan diaturi klik lalu klik keep setting ini lalu menuliskan angka 40 pada start frame dan 56 pada L frame Max kemudian klik sev prote called sulfust. Kemudian move calibration settings permute klik save and show hide or create to hitbox calibrations tools. Kemudian boleh meletakkan klik save JAY kemudian klik yg padatkan Crypt maus lalu tarik ke bawah kemudian mengganti angka panjang menjadi 1000 meter kemudian klik ikon koordinat ekses akan muncul dua buah garis berwarna ungu dan saling memotong secara tegak lurus sebagai koordinat posisi benda lalu menggeser koordinat telah meletakkan titik asal pada baju yang mulai pada frame start setelah itu menyelidikan koordinat lain cara di sekali pada ekon koordinat akses klik ikon klik koordinat tekan tombol shift dan kontrol pada keyboard lalu menaruh pusat di atas permukaan objek klik kiri sehingga muncul tombol search ada auto tracker box klik tombol search sehingga objek bergerak secara otomatis kemudian terus jika proses jalur sudah selesai kemudian klik kemudian klik kemudian klik dua kali pada area graphic kemudian klik maka akan pesaji data toolbox klik menu measure lalu pilih koordinat slope dan area setelah itu klik analisis lalu pilih status tulis dan putih berdasarkan informasi pada data toolbox kita baru saja menganalisis grafik posisi D, F, Y, D, dan waktu T Pada bagian samping kanan Terus haji berapa data statistik Seperti nilai maksimum, minimum Rata Dan simpangan baku Sedangkan di bawahnya Kita menilai F, Y, D Di sini V sama dengan A x T plus B A Bermilai Min 5,827 sekian Dan B Bermilai Min 4,5 sekian A merupakan gradien Dari garis dunia yang tertentu Bermilai negatif Karena aranya ke bawah Kemudian B Artinya nilai awal posisi bendak Pilih gradien pada grafik Merujuk pada perubahan nilai posisi F, Y, kecepatan tiap setuan waktu Kita tahu bahwa VG Adalah kecepatan mata-mata bendak Pada sumber G Sekian Dulu ya teman-teman Oh ya jangan lupa subscribe Like and comment ya Thank you Goodbye Bye Goodbye Sub indo by broth3rmax